Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama batuk Jalan Allah wa ayyakum min ahli wa iri wa saada fitini wa dunia wa lahir wa sallallahu umurana wa umurakum wa umurah umati Muhammadin sallallahu alaihi sallam fi syairi alam khasatan fi falstin wa iriha amin Allahumma amin Sering sekali saya dengar kalau saya buat konten mengkritiki Haji Madudin itu lalu tanggapannya bukan membantah tapi langsung dicap saya ini orang yang paling benar yang selalu benar tidak pernah salah saya tahu itu menyindir padahal kalau kita memahami kronologinya memahami letak persoalannya justru ini sepertinya justru Kihaji Madudin yang tidak pernah salah yang selalu benar berbantahan dengan siapapun tetap Kihaji Madudin yang benar berbantahan dengan Syed Mahdi Rojai tetap Kihaji Madudin yang benar berbantahan dengan Ro'isam berbantahan dengan ulama-ulama nasab kitab-kitab nasab tetap Kihaji Madudin yang benar itu Pak yang kenyataannya jadi satu orang melawan seribu orang tetap satu ini yang benar gitu ya jangan-jangan termasuk yang ini ketika sudah pasti seribu persen keliru Kihaji Madudin itu ketika menyebutkan bahwa kitab Al-Sawa'iq Al-Muhriqa itu adalah karya Ibn Hajar Al-Asqolani ya saya memaafkan itu mungkin ya mungkin salah dengar atau salah baca tetapi menjadi masalah ini dikopas oleh orang artinya sesuatu yang salah menyebar kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqa itu adalah kitabnya Ibn Hajar Al-Haythami dan disini menarik jadi Ibn Hajar Al-Haythami itu punya kaedah jadi setiap orang itu harus punya kecemburuan harus punya telah yang tajam kepada nasab ini sehingga nanti tidak terjadi ada pemalsuan ada orang bernasab kepada orang ini padahal palsu itu teorinya Ibn Hajar Al-Haythami lalu Ibn Hajar Al-Haythami bagaimana sikapnya kepada Ba'alawi apakah menolak ini logika Pak orang yang mengajarkan kehati-hatian ketika berbicara nasab ini menerima nasabnya Ba'alawi apa buktinya menerima menulis disitu ada Abdullah bin Ahmad ketika menulis nasabnya Al-Aidrus atau Al-Idrus kamu bilang itu kan tidak mengisbat mestinya kalau misalnya itu salah ditolak nanti akan saya bongkap bahwa sejak dulu itu ada penolakan-penolakan ulama nasab atau ulama kepada nasab tidak mesti kepada Nabi bahkan yang di bawahnya saja orang bernasab kepada sahabat dari para ulama itu ditolak oleh ulama dan penolakan itu sezaman Pak nanti saya berdah khusus untuk itu ya jadi misalnya Maman mengaku bernasab kepada orang tersebut maka Mimin yang sezaman itu sudah langsung nolak atau 100 tahun setidaknya di bawahnya satu tombol kot itu sudah nolak jadi mari kita memahami kaedah ulama itu tidak suka-suka kita Ibn Hajar itu kan dua kaedahnya kalau masalah nasab yang pertama ketika misalnya orang yang mengklaim bernasab kepada Rasul tetapi kita tidak tahu ada bukti kalau itu dusta maka apa sikap kita Maka itu menjadi urusan dia dan siapapun tidak boleh mendustakan ini sikapnya Ibn Hajar di kaedah yang tadi kita harus berhati-hati ketika ada orang mengaku bernasab kepada Rasul kita harus cemburu kita harus dobet kita harus mentelaah tetapi kenyataannya Ibn Hajar justru tidak menolak berhalaui itu apa berarti Ibn Hajar itu ceroboh kan Ibn Hajar yang mengatakan tidak boleh sembarangan dan Ibn Hajar yang mengatakan Abdullah itu adalah bin Ahmad sehingga ketika merilis sanat libasul hirkuhnya disebutkan ini adalah satu sanat yang apa bahasanya itu alial migdar yang tinggi nilainya semua orang yang disebut disitu yang mana berhalaui semua oleh Ibn Hajar diisbat sebagai suriyah Rasulullah s.a.w. jadi orang yang mengajarkan untuk berhati-hati mengisbat dan terus kamu lebih hati-hati dari Ibn Hajar inilah kadang-kadang biar kita faham sebetulnya posisi kamu ikut ke Haji Madudin itu dimana jangan berfikirnya terbalik justru satu orang melawan semua orang ketika satu orang ini oleh sebagian dari semua orang itu dikritik malah dianggap oh kamu tidak pernah salah selalu kamu yang benar padahal justru ini saya kasih tahu kuncinya sepanjang ke Haji Madudin menulis tesis tidak pernah mampu mewujudkan satu pernyataan ulama yang sore bahwasannya harus ada kitab sejaman itu kata kuncinya kenapa karena misalnya teori itu dipakai artinya dari dulu misalnya sudah menjadi musallamah menjadi sesuatu yang disepakati bahwa harus ada kitab sejaman maka kenapa as-sahri mengatakan obedillah bin ahmad sementara as-sahri tidak menyebut ada kitabnya dan kitab-kitab yang ada itu memang tidak ada kecuali yang lagi dicari kenapa as-zabidi juga menyebut ada yang bilang as-zabidi itu tidak menyebut judulnya saja apa yang membahas nasab kalau tidak tersambung kenapa ibnu hajar al-hitami juga tidak menolak nasab itu padahal seperti yang kamu bilang tidak ada kitabnya oh berarti memang bukan pensaratan kitab itu ini logika berpikir ada satu lagi misalnya kita dianggap bodoh dianggap coboh tidak pakai dalin ya setidaknya kita ikut ibnu hajar al-hitami kita ikut as-zabidi kita ikut as-sahowi kita ikut as-samarkodi tapi mereka akan tidak mengisbat apakah mereka menolak kalau menurut kamu mengisbat itu harus wah asbat tuh mungkin harus begitu ya dan saya mengisbat jadi kalau hanya menulis bin-bin-bin tidak mengisbat harus ada kalimat asbat tuh ya silahkan saya mau berbahasa yang paling sederhana saja kamu kalau ikut kia haji madudin itu kamu ikut satu orang kenapa? karena kia haji madudin itu kan sudah sering bernarasi saya siap berdebat dengan seluruh nakobah artinya apa? kia haji madudin pun tahu kalau beliau menyelisihi semua ulama nasab bahkan mau berdebat dengan ahli sejarah di yaman ahli sejarah di mirbat artinya apa? kia haji madudin sadar kalau beliau itu ada di posisi menyelisihi mereka yang tidak sadar kalian ini yang ikut ikut satu orang ketika dikritik malah yang mengeritik dianggap merasa paling benar kalau ada diksi merasa paling benar ya satu orang ini kok bisa merasa paling benar apa buktinya merasa paling benar? semua bantahan dianggap palsu taklit buta tidak meneliti pokoknya yang asli cuma ini yang tidak taklit cuma ini yang meneliti cuma ini dan begitu pemahamannya mari sadar kawan-kawan ini bukan masalah membela balawi atau tidak ini bicara masalah ilmu karena kalau dalam masalah nasab selalu saya bilang ada dua sisi yaitu atau kalau kita bukan pelakunya berarti itu dua-duanya buruk renungkan dengan baik jangan melihat siapa yang bicara tapi setiap saya berbicara saya selalu sampaikan kitabnya Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati